bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesihatan di lapangkan rezekinya menjadi betah bunda nining disini juga sehat amin ya rabbal alamin aluhumma salli'ala sayyidina muhmad wa'ala'ali sayyidina muhmad teman-teman baikku dimanapun berada semoga hari ini senantiasa dalam kebahagiaan amin ya rabbal alamin teman-teman masih di suasana puasa ramadhan ya bunda nining hari ini mau membuat yaitu tahu isi teman-teman ya tahu isi yang simple bisa untuk sahut dan berbuka puasa ini bisa untuk lauk ya teman-teman ya nah apa aja sih bahannya bahannya disini ada satu buah wortel ada tiga ini tiga kacang panjang ya teman-teman ini lewong jowo ngomongki tiga lanjar teman-teman telung lonjori ya dan ada satu papan yaitu bihun yang bunda nining sudah rendam ya terus disini ada tahu tentunya karena mau membuat tahu isi ya teman-teman dan bumbunya apa aja simple bumbunya ya paling cuma bunda nining kasih potong-potongin cabai bawang putih tapi bawang putih gak bunda apa ya kasih yang ini kasih koya bawang putih teman-teman ya dan berica bubuk gitu aja terus nanti dipotongin bawang apa itu cabai merah satu biji atau dua biji gitu ya teman-teman ya kalau masalah pedis selera ya teman-teman ya nah bunda nining mau potong-potong dulu kacang panjang dan wortelnya ya teman-teman ikuti kesurannya bunda nining ya ya ini ya teman-teman bahannya sudah bunda nining potong-potong ya wortel dan kacangnya dan disini tahunya ini ada cabai dua biji bunda nining sudah potong-potong dan tahunya dibelah aja ya teman-teman pakai gunting aja nah seperti ini ya seperti ini sampai selesai ya teman-teman ya ya bisa untuk buka puasa dan untuk lauk ya teman-teman ya oke nah begini ya teman-teman dan kita tumis yuk ini apa bahannya ini ya teman-teman baru kita isi ya nanti yuk kita siapkan penggorengannya ya teman-teman disini sudah ada penggorengannya kita nyalakan api kompornya dulu ya bismillahirrahmanirrahim tunggu panas sebentar untuk numis wortel dan kacangnya ya ya oke sudah panas kita tuangkan minyak secukupnya ya sudah panas kita masukkan wortel dan kacangnya kita tumis bareng ya ya oke teman-teman kita tumis sampai layu ya ya sudah begini kita masukkan yaitu bihunya bismillah kalau mengenai kematangan mengenai kematangan sesuaikan aja selera ya teman-teman ya oke dan sesukanya lah mau apa cuma ini bahannya ya teman-teman ya dan bumbunya yang bunda niling 2 sangat simpel dari kue ya bawang putih merica penyedap rasa gula pasir gitu aja ya dan disini kasih masuk cabenya supaya pedis walaupun nanti tidak pakai cabenya biji itu sudah pedis ya teman-teman ya oke baru kita aduk kembali ya ini dia teman-teman tahunya sudah diisi ya teman-teman ya semuanya sudah diisi dengan hasil yang sangat cantik pasti rasa enak ya teman-teman ya dan yuk kita goreng cara menggorengnya adonan tepung seperti membuat beji atau ot-ot ya teman-teman kalau tepung terigu 2 sendok tepung tapioca 1 sendok makan ya jadi 2 lawan 1 supaya enak gitu ya teman-teman ya oke yuk kita goreng nah ini dia teman-teman yuk kita goreng ya teman-teman ini tepungnya bunda niling kasih kunyit sedikit gitu ya biar kuning-kuning sedikit gitu ya teman-teman ya nah ini tepung terigunya 2 sendok makan terus tepung tapioca nya 1 sendok makan ya teman-teman ya yuk kita goreng yuk ya teman-teman ya ya digoreng sampai mateng ya teman-teman ya gampang kan teman-teman ya ini sudah bisa untuk lauk ini di dalamnya sudah pedis ya karena sudah dipotongin cabai rawit ya teman-teman ya udah ada cabai rawitnya jadi hmm pokoknya enak ya teman-teman tunggu sampai matang ini dia sudah matang teman-teman sudah kuning ya teman-teman hmm enak teman-teman boleh mencoba ya pokoknya cantik seperti teman-temanku yang nonton tuh oke teman-teman kita angkat ke piring ya teman-teman sebelum kita angkat ke piring kita matikan yaitu api kompornya bismillahirrahmanirrahim ya ini dia teman-teman tagui isinya sudah matang rasanya enak pedis gurih mantap terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa di video bunda nining berikutnya terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh